Halo guys, Satuan Reserse Narkoba Polres Garut kembali membongkar gudang penyimpanan minuman keras racikan yang siap untuk diedarkan. Pengungkapan kali ini dilakukan oleh personil unit 2 Sat Narkoba Polres Garut di sebuah perumahan di kawasan desa Margalaksana kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, selasa tanggal 3 September tahun 2024 petang. Kasat Narkoba Polres Garut, AKP Usep Sudirman menyampaikan bahwa pihaknya tak lelah terus memberantas berbagai peredaran minuman keras beralkohol di Kabupaten Garut. Kali ini ribuan botol yang berhasil diamankan merupakan minuman keras racikan yang dikemas dalam botol minuman air mineral. Ribuan botol miras itu siap untuk diedarkan baik di Kabupaten Garut, maupun ke sejumlah tempat di luar Kabupaten Garut. Minuman racikan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, disamping menjadi pemicu terjadinya kriminalitas. Selain ribuan botol yang diamankan, petugas juga berhasil mengamankan seorang diduga merupakan pemilik ribuan botol minuman keras racikan. Sang pemilik ini diamankan di Gedung Satuan Reserse Narkoba Polres Garut untuk dimintai keterangan. Yang kami temukan seribu lagi botol yang kami angkut tadi sebanyak buah mobil untuk mengamankan jenis minuman tersebut yang kami temukan di daerah Cilangung Kabupaten Garut. Kalau bahayanya minuman ini? Nah ini mungkin sangat bahaya, karena minuman ini berbeda dengan minuman yang lain, kadar-kadarnya tidak jelas. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk meracih minuman tersebut tidak jelas juga, sehingga sangat memperhagiakan dari kesehatan manusia yang mengkonsumsi minuman tersebut. Kalau ini pelakunya ada yang diamankan? Pelakunya ada yang diamankan satu orang. Terus itu kan sudah dipakai dos? Pakai dos? Itu siap dijual benar? Sudah siap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!